Gelombang ketiga pandemi COVID-19 masih terjadi di kota Waringin Timur. Omikron diduga kuat merupakan varian COVID-19 yang sedang menyebar di daerah tersebut, di mana batuk dan pilek menjadi gejala yang dialami penderita. Ditambah lagi cuaca yang tidak menentu yang belakangan terjadi di kota Waringin Timur, membuat imunitas tubuh rentan menurun dan mudah terserang penyakit. Kondisi itu membuat penjualan obat batuk dan pilek di sejumlah apotek di kota Sampit meningkat. Seperti salah satu apotek di Jalan HM Arsyad Sampit yang mengalami peningkatan penjualan obat batuk dan pilek hingga tiga kali lipat. Tingginya permintaan obat itu terjadi sejak naiknya kasus COVID-19 gelombang ketiga. Seorang apoteker pengelola apotek Erik Eka Pratama mengatakan, ada perbedaan gelombang kedua COVID-19 dengan varian Delta dibanding gelombang ketiga. Pada gelombang kedua, vitamin menjadi barang yang paling banyak dicari konsumen. Sementara pada gelombang ketiga COVID-19, obat batuk dan pilek menjadi yang paling banyak dicari. Bahkan tingginya permintaan membuat terjadinya kekosongan pasokan untuk sebagian merek obat batuk dan pilek. Kalau untuk vitamin, ini gak sesignifikan waktu yang Delta, waktu Agustus. Itu memang, memang kan dia, memang banyak vitamin yang memang, apalagi stoknya kan kosong di pasaran juga. Makanya itu demand-nya tinggi dan susah. Kalau yang di Omicron ini, yang justru melonjak malah yang obat batuk-pileknya. Obat batuk-pilek. Apalagi, kayak obat batuk-pilek itu sekarang kan beberapa ada yang kosong gitu. Kosong dalam hal jen, karena permintaan banyak, jadi stok di supply itu kosongan. Memang permintanya lagi melonjak, bisa sampai 2-3 kali dari normal. Meski obat batuk dan pilek mengalami peningkatan penjualan, namun harga jual masih stabil, tidak ada kenaikan. Pengelola apotek mengaku tidak berani menyetok banyak obat batuk dan pilek. Berkaca dari pola penjualan obat pada gelombang kedua COVID-19, penjualan obat batuk dan pilek ini diperkirakan kembali normal pada April mendatang.